Inge Anugrah mengambil langkah seperti yang dilakukan Inara Rusli. Dia memutuskan bekerja di tengah proses perceraian dengan bintang sinetron Ari Wibowo. Sebelumnya, Inara juga bekerja lagi dan bergabung dengan Richard Lee. Sama seperti pernikahan Inara Virgon, rumah tangga Inge dengan Ari yang telah berjalan 17 tahun juga di ujung tanduk. Ari Wibowo melayangkan gugatan cerainya terhadap Inge Anugrah ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Perkaranya masih disidangkan. Inge Anugrah bekerja lagi jika kelak berpisah dengan Ari Wibowo. Tidak hanya ingin hidup mandiri setelah bercerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah juga ingin membuat kedua anak laki-lakinya bangga setelah memutuskan bekerja lagi. Ketika itu Inge Anugrah berhenti bekerja setelah melahirkan anak pertamanya dan ingin fokus mengasuh buah hatinya. Inge Anugrah tidak mempersoalkan perjalanan hidupnya yang kini seperti dimulai lagi dari nol. Inge Anugrah hanya menegaskan bahwa pekerjaan yang diterimanya itu diambil tanpa sepengetahuan Ari Wibowo. Setelah cerai dengan Ari Wibowo nantinya, Inge Anugrah hanya mendapatkan harta ganagini yang jumlahnya tak banyak, serta akan tinggal di sebuah kos-kosan. Mendengar itu, dokter kecantikan Richard Lee merasa prihatin. Melihat latar belakang Inge Anugrah yang merupakan lulusan S2 di Australia, dokter kecantikan itu kemudian menawarkannya pekerjaan.